Pada pertemuan kali ini, kita akan kupas tentang tata cara riyadhah ataupun ritual salah satu asma'ul husna, yaitu asma'al latif. Ada pun fungsi dari riyadhah atau ritual asma ini adalah untuk wasilah ataupun untuk perantara berbagai hajat dan keperluan. Nah, hajat ini bisa untuk apapun, misalnya kewibawaan, pengkelarisan, memohon anugerah ilmu gaib, ataupun bisa untuk pengaktifan ilmu tenaga dalam, dan lain sebagainya sesuai niat. Yang penting adalah niat yang baik. Simak investigasi kami sampai selesai. Al-Fatihah Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam channel Spiritual 1, Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Allah itu mempunyai 99 asma, yang mana asma ini disebut dengan asma'ul husna. Asma'ul husna itu ditinjau dari energi gaib, itu mengandung energi yang cukup besar ya. Para hukama banyak menjelaskan tentang khasiat asma'ul husna ini ya, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu asma'al latif, yang mana asma'al latif ini juga sangat banyak sekali fadilah-fadilahnya, dan sangat spektakuler sekali khasiatnya pemirsa. Bahkan dulu saya pernah mendapatkan ijazah asma'ul husna ini yaitu difungsikan untuk memanggil hodam jin yang berwujud jin berjubah putih. Dalam urutan asma'ul husna, asma'al latif ini menempati urutan ke-31 yaitu setelah asma'al adl dan sebelum asma'al khabir. Di dalam hasanah ilmu hisab ya, asma'al latif ini mempunyai hitungan zikir yaitu sebanyak 129. Hal ini menurut para ahli hikmah bahwa asma'al latif ini mempunyai khotam yang paling sedikit itu memimpin 129 khotam di bawahnya. Kami juga pernah menemukan sebuah perguruan ilmu hikmah yang mana dipimpin oleh seorang gus atau seorang ulama' yang mana perguruan ini juga menggunakan energi gaib dari asma'al latif ini untuk memasukkan energi khotam ke dalam tubuh. Para ahli hikmah zaman dulu itu juga menggunakan asma ini untuk aji panglimunan ataupun ilmu menghilang. Sangat banyak sekali khasiat-khasiat yang terkandung di dalam asma'al latif ini. Sebagian besar ahli hikmah itu berpendapat bahwa khotam asma'al ini adalah malaikat ad-fiya'il alaihis salam. Jadi ketika seseorang berdikir dengan asma'al ini, maka atas izin Allah, malaikat ini akan bekerja sesuai niat dan permintaan si pengamalnya pemirsa. Cara dan teknik variasi mengamalkan asma'al ini sangat beragam sekali, sangat banyak sekali. Ada yang mungkin dibaca setelah sholat lima waktu atau mungkin puasa tujuh hari, terus kemudian ada yang dibaca setelah selesai sholat hajat dan lain sebagainya ya. Untuk ritual kali ini, teknik dan tata caranya adalah dengan metode rajahan atau menggunakan rajah asma'al latif. Untuk lebih jelasnya, tata ritual asma'al latif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan niat atau hajat yang ingin diritualkan ya. Contoh mungkin untuk hajat pengasihan ataupun hajat kewibawaan atau kerejekian dan lain sebagainya. Jadi hajatnya itu hanya satu saja. Boleh dua ya. Satu, tapi diniakan dengan baik. Nanti kalau punya hajat lagi, niatkan lagi, ritual lagi. Jadi satu ritual itu satu hajat atau satu niat. Kemudian setelah itu, lakukan puasa tiga hari berturut-turut. Dimulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Niat puasanya adalah niat puasa karena Allah atau puasa sunat biasa, sunat utlak. Kemudian yang kedua, pada hari terakhir yaitu hari Kamis paginya setelah sholat subuh, buatlah sebuah rajah atau wafak asma'al latif ini. Untuk jimat ataupun rajahnya adalah seperti ini ya. Jadi berbentuk kolom seperti ini. Adapun penulisannya itu harus urut ya. Di dalam kolom tadi harus urut meskipun letaknya berbeda-beda. Urutannya itu dimulai dari lang, to, yak, kemudian yang terakhir adalah fa. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat cara penulisannya adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Nah, pemirsa sekalian, untuk media penulisannya itu boleh pada kain, kertas, ataupun bisa kulit. Tetapi kalau kulit harus disamak dulu ya. Setelah selesai ditulis, berikanlah rajah tadi minyak wangi non-alkohol ya. Seperti misik, jaffaron, atau minyak yang lainnya bisa dibeli di tuku-tuku minyak. Setelah itu semua selesai, dirajah, terus kemudian dikasih minyak, selesai semuanya. Kemudian disimpan dulu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, siapkan juga bahan-bahan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah minyak zaffaron, kemudian yang kedua minyak misik, dan yang ketiga minyak mawar, kemudian yang keempat adalah air hujan. Nah, untuk ketiga minyak tadi, bisa dibeli di toko-toko minyak terdekat atau bisa melalui online shop. Untuk air hujan, nanti silakan menadah langsung ya, menadah langsung dari langit. Kemudian yang keempat, campurkan ketiga minyak tersebut ya. Misik, jaffaron, mawar, dicampur jadi satu, tapi tidak dicampur semuanya. Hanya ambil sedikit saja, secukupnya saja, kira-kira mungkin ya 4 botol kecil saja, sedikit saja. Kemudian setelah itu tambahkan 1 atau 2 tetes air hujan pemirsa di dalam campuran minyak tersebut. Kemudian yang kelima, pada hari terakhir, yaitu pada hari Kamis, malam Jumatnya, itu persiapkan jimat dan bahan minyak yang sudah dibuat tadi. Nah, tepat pada tengah malam, lakukan ritual sholat hajat dua rekaat. Tata cara sholat hajatnya nanti silakan lihat link deskripsi di bawah. Tapi sebelum sholat, itu gunakan minyak campuran tadi untuk menulis rajah di telapak tangan dengan menggunakan jari telunjuk. Rajah yang ditulis adalah seperti tadi, wafak latif tadi. Caranya kalau yang tangan kanan itu pakai tangan kiri, dioleskan minyak seperti ini, pakai isyara saja. Seperti tadi nulisnya, kemudian sama, kalau tangan kiri, tangan kanan seperti ini, sama. Nulisnya sama seperti tadi, syaroh. Kemudian yang keenam, setelah selesai tadi merajah di kedua tangan, kemudian melakukan sholat hajat. Lalu kemudian taruh jimat asma'a latif itu di depan Anda ya, tepat di depan Anda. Kemudian Anda duduk bersilah. Lalu kemudian berdikirlah membaca ya latif sebanyak 903 kali. Setelah itu bacalah doa ini sebanyak 41 kali ya. Namun doanya adalah sebagai trik. Nah, cara membaca doanya itu, ketika sampai pada lafat hajati, itu silahkan dalam hati disebutkan hajatnya ya. Dalam hati disebutkan apa hajatnya. Ingat, hajatnya hanya satu saja. Setiap satu doa seperti itu. Sampai dengan 41 kali. Jangan tergesa-gesa ketika membaca doa. Nah, begitu pemirsa. Semoga dapat dipahami. Kalau kurang paham, bisa tulis di kolom komen lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wabiham tika. Asyidu'ala ilaha ilaha antas takfiru kawatu milik. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Wa bilaitu'afiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Spiritu.